Adi Kesafa Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Kita ulas film India terbaru ya Judulnya Adi Kesafa Yang dibintangi Faisnab Tej dan Sri Lila Sekelompok kader partai politik menggelar acara ulang tahun di jalanan kota Hiderabad Ambulans yang membawa pasien tidak bisa melintas karena jalanan macet Para kader partai itu tidak peduli nasib siapapun Seorang pemuda turun tangan ikut campur Dialah Balu, sang jagoan yang berbicara dengan tangan dan kaki Balu menghajar mereka hingga minta maaf Balu berhasil membuat lalu lintas normal kembali Namun perkelahian itu sampai ke telinga ayahnya Sundara Ramurti yang seorang pegawai beacukai Ramurti tidak suka anak bungsunya sering terlibat perkelahian Keinginan besar Ramurti, Balu memiliki pekerjaan Balu harus bisa mencontohi kakaknya yang seorang dokter Bukan justru terus-terusan jadi jagoan tapi beban keluarga Sikap berbeda ditunjukkan sang ibu Tindakan Balu selalu dibela Status Balu sebagai pengangguran juga tidak pernah dipersoalkan Malam harinya, Balu mendengar curhatan sang ibu Yang ingin memiliki pembantu rumah tangga Namun ayah Balu akan memberikan pembantu Setelah Balu mendapat pekerjaan Secara halus, ibunya meminta Balu mulai memikirkan pekerjaan Sebagai ibu, ingin sekali rasanya melihat Balu berangkat kerja Setiap pagi seperti ayah dan kakaknya Mendengar itu, Balu bersedia mencari kerja Balu pergi mengikuti wawancara di sebuah perusahaan kosmetik yang sedang membuka lowongan kerja CEO perusahaan besar itu ternyata seorang gadis muda Namanya Citra yang diperankan Sri Lila Kecantikan Citra membuat Balu jatuh cinta pada pandangan pertama Citra ingin menyeleksi sendiri calon karyawan barunya Sebanyak enam orang pelamar yang dapat rekomendasi ayahnya ditolak tanpa seleksi Citra tidak suka nepotisme Tiba saatnya giliran Balu yang diwawancarai Balu tampil apa adanya ketika diminta menunjukkan kemampuan menjual sebuah produk Gaya promosi Balu berbeda jauh dengan iklan-iklan kosmetik yang selalu menganggap putih itu cantik dan hitam itu jelek Sikap dan pemikiran Balu membuat Citra kagum Balu diterima kerja, tapi bukan sebagai salesman biasa Balu langsung ditunjuk menjadi manajer penjualan Gaji Balu sebesar 1 lak per bulan atau sekitar 18,5 juta rupiah Balu sangat bahagia Gaji sebesar itu lebih tinggi dari gaji ayahnya yang hanya 70 ribu rupiah Balu pulang dengan rasa bangga Ibunya dipersilahkan mencari pembantu Akhirnya Balu bisa sesumbar di hadapan ayah dan kakaknya Sang ibu sangat bahagia dengan kemajuan Balu Hari pertama bekerja, Balu melihat seorang pekerja anak dipukul Penyebabnya anak itu menjatuhkan biji Mika karena tangannya sedang sakit Balu tidak tinggal diam Dia ikut campur menghentikan kekerasan dengan kekerasan Anak yang bernama Pasu itu kemudian diberi makan Tindakan Balu disalahkan oleh petinggi perusahaan lainnya, Rahul Balu dianggap telah memukul anak buah cenggaredi yang memasuk material ke perusahaan Citra membela Balu Citra juga baru tahu jika vendor yang bekerjasama dengannya mempekerjakan anak-anak Citra meminta vendor itu diganti Ayah Citra, Cakrapani, datang ke kantor Citra diingatkan untuk tidak membuat masalah dengan cenggaredi Jika kontrak kerjasama diputus, cenggaredi bisa ngamuk Sosok cenggaredi sangat ditakuti banyak pihak Dia pemilik perusahaan pertambangan Brahma Samudram yang berbasis di Raya Lasima Sudah cukup lama perusahaan cenggaredi mempekerjakan anak-anak Di tempatnya, anak-anak dilarang belajar Siapapun dan pihak manapun tidak mampu menghentikan kezoliman cenggaredi Sementara Balu menemani Citra menghadiri acara pertemuan para investor Setelah acara selesai, Citra meminta Balu mengantarnya ke rumah salah seorang temannya yang berulang tahun bernama Fajra Baru saja tiba di depan pintu rumah Fajra, Balu dan Citra mendengar Fajra sedang memarahi ayahnya Fajra kecewa dengan sang ayah yang dianggap melupakan hari ulang tahunnya Ayahnya dinilai tidak peduli Dalam setahun saja, hanya 11 hari Fajra pernah bersama ayahnya Sang ayah diam membisu tanpa berani membantah Balu tiba-tiba nyelonong masuk mengucapkan selamat ulang tahun Balu pura-pura menjadi pengantar kado yang telah dipesan ayah Fajra Padahal kado itu milik Citra yang menunggu di luar Fajra sangat bahagia mengetahui ayahnya diam-diam telah menyiapkan kejutan Ayah Fajra sendiri bingung dengan tingkah Balu Setelah suasana mencair, Citra masuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fajra Mereka masuk kamar dengan wajah ceria Ayah Fajra menanyakan identitas Balu Ayah Fajra sangat berterima kasih kepada Balu atas bantuan besarnya Kebaikan Balu telah menyelamatkan hubungan ayah dan anak Nah, apapun yang kamu butuhkan, hubungi saya dulu Sebelum kamu menghubungi orang tuamu Ucap Ayah Fajra Sejak saat itu, Balu akrab dengan Ayah Fajra Rupanya Ayah Fajra adalah seorang MLA atau Wakil Rakyat asal Rayal Asima Dia selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat Sayangnya, ada orang jahat bernama Cengga Redi yang menjadi penghalang utama Cengga Redi terus memperluas usaha tambangnya Tanah yang dialokasikan pemerintah untuk membangun pabrik juga direbut Pejabat yang coba-coba mengganggu bisnis Cengga pasti mendapat hukuman mengerikan Ayah Fajra selaku MLA juga tidak bisa menghentikan Cengga Karena ternyata Cengga adalah suami dari Parpati Yang merupakan keponakan Ayah Fajra Setiap kali Cengga diganggu, Parpati akan menjadi korban KDRT Mendengar cerita itu, ingin sekali rasanya Balu membunuh Cengga Redi Balu berjanji akan membantu Ayah Fajra menghentikan kejahatan Cengga Masalah lain ditemukan Balu saat berada di rumah Putri pembantunya, Gita, sering dicubit oleh guru sekolah Bahkan bagian pribadi Gita juga terluka karena sering dicubit Amarah Balu memuncak, Balu mengajak Gita pergi ke sekolahnya Gita diminta masuk kelas terlebih dahulu Lagi-lagi Gita dicubit karena dianggap terlambat Balu tidak tahan, dia memukul tangan guru itu dengan besi hingga mengularkan darah Aksi Balu membuatnya terseret kasus hukum Ayah Balu, Ramurti memohon kepada polisi agar kasus tersebut tidak dilanjutkan Ramurti yakin Balu tidak bersalah Ibu Balu juga memastikan orang yang salah adalah guru sekolah Polisi tetap tidak bergeming Pihak manajemen sekolah juga datang membawa bukti rekaman CCTV Mereka tetap mengajukan kasus terhadap Balu Citra yang ada di sana menemani Balu turun tangan merobek kertas aduan Ternyata sekolah itu berada di bawah naungan lembaga pendidikan milik ayah Citra Saat itu juga kasus selesai Masalah beres Balu sangat berterima kasih kepada Citra Sebaliknya Citra kagum dengan karakter dan keberanian Balu Mereka mulai saling jujur mengungkapkan rasa Balu ingin hidup bersama Citra selamanya Begitu pula dengan Citra memiliki perasaan yang sama Pada hari ulang tahun Citra, Balu diundang untuk hadir Balu datang bersama sahabatnya Sudarsan Citra menyambut Balu dengan penuh ceria Acara ulang tahun itu berjalan lancar Setelah potong kue, ayah Citra Cakrapani menyampaikan pengumuman yang sangat mengejutkan Cakrapani mengumumkan bahwa Citra akan menikah dengan Rahul Balu dan Citra sangat shock mendengar itu Untuk menghindari timbulnya masalah di depan orang banyak Balu memilih pergi dari lokasi acara Cakrapani dan Rahul justru melabrak Balu karena hubungannya dengan Citra sudah diketahui Hanya dengan cintikan jari Cakrapani, puluhan preman sudah siap membunuh Balu Apa kamu ingin menikahi putri saya? Hanya dengan cintikan jari saya, kamu akan mati Ancam Cakrapani Citra datang membela Balu Citra meminta maaf atas perlakuan buruk ayahnya Untungnya, Balu tidak takut dengan ancaman Cakrapani Ancaman itu salah alamat Balu siap melawan siapapun Tiba-tiba banyak mobil datang Mereka adalah orang tua Balu yang datang bersama rombongan asing Orang asing bernama Barani itu mengajak Balu pulang ke desa karena ayahnya baru saja meninggal Balu marah ayahnya dianggap meninggal Padahal jelas-jelas ayahnya berdiri di hadapannya Ibu Balu angkat bicara mengungkap fakta yang mencengangkan Kamu bukan anak kandung kami Kamu hanya tumbuh bersama kami Ucap sang ibu Balu dibuat bingung Ternyata ayah kandung Balu adalah saudara laki-laki Barani yang bernama Maha Kaleswaredi Nama itu langsung membuat ayah Citra ketakutan Balu dipaksa bersumpah oleh ibu angkatnya untuk kembali ke kampung halaman tanpa banyak bicara Tidak ada pilihan lain bagi Balu kecuali patuh saat itu Sepanjang perjalanan ke desa, Balu hanya diam dengan kejutan dalam hidupnya Barani kemudian berhenti untuk memberikan penjelasan kepada Balu Nama asli Balu adalah Rudra Kaleswaredi Ketika Rudra berumur satu tahun, mobil mereka ditabrak Untuknya Rudra selamat Ayah Rudra Maha Kaleswar mengalami koma Sedangkan ibu Rudra Seneha terluka parah Seneha takut dengan keselamatan Rudra Karena itulah Seneha menyerahkan Rudra kepada sahabatnya untuk dibawa ke hidar abad Seneha sendiri meninggal di rumah sakit Saat ayahmu sadar dari koma, kami memberitahunya jika kamu meninggal bersama ibumu, tutur Barani Ternyata sosok Maha Kaleswar Redi adalah pria yang menjadi ayah Fajra Maha Kaleswar selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Berbeda halnya dengan Cengga Redi yang menjadi penjahat Untuk menyudahi pertikaian dengan Cengga Maha Kaleswar menikahkan putri Barani dengan Cengga Dengan mas kawin perusahaan tambang Mika Itulah kesalahan besar Maha Kaleswar Cengga Redi mengelola tambang secara membabi buta Penambangan diperluas hingga dekat kuil pinggir desa Cengga melarang kuil itu dikunjungi agar bisnis tambangnya tidak terganggu Bahkan ketika pekerjanya tidak bisa lagi masuk ke lubang tambang Cengga tega memperjakan anak-anak Maha Kaleswar berusaha menghentikan kegilaan Cengga Tapi Maha Kaleswar justru meninggal tanpa diketahui penyebabnya Setelah selesai bercerita, Barani mengajak Balu alias Rudra Untuk langsung melakukan ritual terakhir ayahnya Setelah itu, barulah Rudra pulang ke rumah Rudra disambut layaknya putra mahkota Di dalam rumah, Rudra bertemu dengan Fajra Yang ternyata saudara perempuannya Rudra lebih kaget lagi setelah melihat foto ayah kandungnya Fajra sangat berduka atas kematian ayahnya Dia tidak mau makan Rudra berusaha menghibur Fajra semampunya Berada di desa memberikan suasana yang sangat berbeda bagi Rudra Apalagi saat ada bayi yang baru lahir Rudra dipercaya untuk memberikan nama seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu Rudra jadi bingung sendiri Akhirnya Rudra memberi nama Citra kepada bayi itu Mungkin karena Rudra merindukan Citra yang ada di darabat Sahabat Rudra, Sudarsan menelpon Citra untuk menceritakan kondisi Rudra Saat itu juga Citra bersedia pergi ke Raya Leshima untuk menemani Rudra Setelah tiba di desa, Citra merasa sangat kehausan Seorang gadis kecil Gangga membantu Citra mendapatkan minuman Kebaikan Gangga dibalas oleh Citra dengan memberinya coklat Gangga meminta sesuatu yang lain Yaitu mengecat kukunya agar terlihat cantik seperti Citra saat festival nanti Citra setuju untuk melakukan itu Citra tiba di kediaman Rudra Dia disambut oleh sahabatnya, Fajra Rudra sangat kaget melihat bos sekaligus kekasihnya ada di sana Apalagi Citra sudah dijodohkan dengan Arjun Untungnya Citra membawa kabar gembira Bahwa perjodohan itu sudah dia tolak mentah-mentah Selanjutnya Rudra dan Sudarsan nongkrong merokok di warung pinggir jalan Seorang pendeta meminta bantuan agar dibawakan susu untuk memandikan Dewa Siwa Rudra dengan ringan tangan mau membantu Setelah Dewa dimandikan, pendeta kaget mengetahui identitas Rudra Mengingat kuil itu dibangun oleh ayah Rudra untuk mengendang ibu Rudra Fakta itu membuat Rudra merasa sangat dekat dengan kuil Tanpa diduga puluhan anak buah cingga Reddy datang Mereka ingin menghancurkan kuil untuk perluasan lokasi tambang Rudra tidak membiarkan itu terjadi Nyalinya sebagai jagoan kota muncul Rudra memukul, menghajar, dan membuat lawannya lari terbirit-birit Cengga Reddy sendiri sedang berada di kantor partai kota Vijayawada Dia ingin mendapatkan tiket maju menjadi MLA menggantikan Maha Kaliswar Reddy yang sudah meninggal Para petinggi partai tidak berani melawan cengga Hanya saja kendala utamanya adalah ahli waris Maha Kaliswar Cengga harus mendapatkan dukungan ahli waris agar pencalonannya berjalan lancar Ahli-ahli mendapatkan dukungan Tangan kanan cengga, Mansur melaporkan bahwa anak buah mereka telah dikalahkan oleh Rudra Mansur ingin membunuh Rudra Tapi cengga melarangnya karena dukungan Rudra dibutuhkan untuk tiket MLA Cengga pulang untuk bertemu Rudra Cengga sangat marah karena Rudra berani memukul anak buahnya Rudra diingatkan untuk tidak main-main Saat itulah cengga mengungkapkan kematian ayah Rudra Cengga sendiri yang telah membunuh ayah Rudra karena selalu menjadi pengganggu Nasib yang sama bisa berlaku pada Rudra Oleh karena itu Rudra harus mendukung cengga maju sebagai MLA jika ingin nyawanya selamat Rudra hanya diam tanpa berkata apa-apa Pada hari yang sudah ditentukan, cengga Redi menggelar acara deklarasi untuk maju sebagai MLA Para petinggi partai, kader, dan masyarakat hadir menyaksikan Rudra Kaliswar Redi selaku putra Maha Kaliswar Redi diberikan kesempatan untuk menyampaikan dukungan Tapi sesuatu di luar dugaan terjadi Rudra sama sekali tidak mau mendukung cengga Redi Calon yang diusung oleh Rudra adalah saudara perempuannya sendiri Yaitu Fajra Kaliswar Redi Betapa kecewa dan murkanya cengga Redi gagal mendapatkan tiket MLA Cengga meninggalkan acara Hukuman yang tepat untuk Rudra adalah kematian Untuk memancing Rudra, cengga menargetkan Fajra Kebetulan saat itu, Fajra sedang belusukan melakukan kampanye Tangan kanan cengga, Mansur melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Fajra Mansur mencium paksa Fajra Rudra tidak terima saudara perempuannya dilecehkan Rudra menghajar Mansur Lalu setelah itu, Rudra membuat tubuh Mansur terbakar api Melihat keganasan Rudra, anak buah cengga Redi yang banyak tidak berani membalas Mereka memilih pergi membawa mayat Mansur Cengga Redi turun tangan langsung atas kematian Mansur Cengga mencari Rudra sambil menyiksa istrinya sendiri, Parpati Orang tua Parpati tidak kuasa melihat putri tercinta mereka diperlakukan seperti itu Masalahnya, Rudra sedang tidak ada di rumah Untuk membalas sakit hatinya, cengga telah membunuh salah satu orang kepercayaan Keluarga Rudra, yaitu Patabi Mayat Patabi dimasukkan ke tong dan dibeton Untuk melindungi Rudra, Barani meminta Rudra pergi dari desa Sedangkan Barani dan semua orang akan bersujud memohon ampun kepada cengga Tapi Rudra tidak mungkin meninggalkan desa dalam situasi seperti saat ini Rudra juga pernah berjanji kepada ayahnya akan menghentikan kekejaman cengga Rudra berpikir keras tentang langkah yang harus dia ambil Citra justru mengajak Rudra untuk menemui gadis kecil bernama Gangga Namun Gangga tidak ada di rumah Gangga belum pulang kerja dari lokasi pertambangan Tujuan kedatangan Citra karena pernah berjanji akan mengecat kuku Gangga menjelang festival Gangga pasti akan senang Rombongan pekerja akhirnya pulang Nasnya Gangga pulang sudah menjadi mayat Gangga sempat tertimbun lumpur di lokasi penambangan Orang tua Gangga menangis berduka Citra juga tak kuasa melihat nasib Gangga Semua orang jadi khawatir jika anak-anak mereka akan bernasib sama seperti Gangga Sudah saatnya kekejaman Cengga Reddy dihentikan Satu-satunya solusi adalah membunuh Cengga Rudra datang seorang diri menyerang ke lokasi tambang Semua anak buah Cengga dihabisi dengan gagah berani dan keji Tidak seorang pun dibiarkan hidup Musuh utama Cengga Reddy datang sendiri Duel maut pun terjadi Rudra dan Cengga saling mengungguli Rudra mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki Membunuh Cengga adalah tujuan utama Rudra Apalagi Cengga telah membunuh ayah Rudra Saat itulah Rudra memisahkan kepala Cengga dari tubuhnya Orang kejam itu akhirnya meninggal Beberapa bulan kemudian Rudra kembali ke kota Hiderabad Rudra sangat kagum kepada ibu angkatnya yang telah membesarkan Rudra Seperti anak kandung sendiri Tanpa diduga plot twist paling besar terungkap Ibu Rudra pernah bersumpah tidak akan membiarkan Rudra Kaliswaredi Menginjakkan kaki lagi di desa asalnya Itu artinya Rudra yang sudah pergi ke desa bukanlah Rudra asli Ternyata dan ternyata Rudra Kaliswaredi yang sebenarnya adalah kakak Balu Yang diberi nama Adi Kesafa Sedangkan Balu tetaplah Balu Putra kandung pegawai Beacukai Fakta itu tentu saja membuat Balu kaget, marah, dan bingung Bagaimana bisa ibunya tega melakukan semua itu Untung saja Balu selamat dari kematian Nah, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa padamu Kamu itu mirip dengan pamanmu Dia jauh dari kita tapi dekat dengan orang-orang Ucap sang ibu bangga Balu masih seperti tidak percaya jika dirinya bukan Rudra Kaliswaredi Balu yang sudah tampil gagah berani di desa sebagai Rudra Justru disuruh-suruh mengisi air botol oleh ayahnya setelah kembali ke kota Sikap citra dan sudarsan kompak Mereka tidak mau lagi memanggil Balu dengan nama Rudra Balu tetaplah Balu Tapi Balu ingin menjalani hidupnya dengan identitas sebagai Rudra Kaliswaredi Film selesai Bye-bye